Intro Pemirsa Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang tadi menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan masyarakat desa Sukamaju, Kecamatan Tapung Hilir. Polemik antara masyarakat dengan aparat desa Sukamaju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar terkait program pengelolaan 60 hektare lahan desa yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat akhirnya dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar. Pembahasan ini dilakukan bersama Komisi 1 DPRD Kampar bersama masyarakat yang juga dihadiri perwakilan dinas terkait diantaranya bagian tata pemerintahan dan bagian hukum Seddakap Kampar. Rapat dengar pendapat bersama ini dikelar di Ruang Badan Angkaran DPRD Kampar dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Zulfan Azmi bersama anggota Komisi 1. Kepala Desa Sukamaju Hadi Warsito dalam penjelasannya menyampaikan Polemik ini terjadi akibat adanya miskomunikasi antara masyarakat dengan tim dan peletapan pembagian lahan seluas 60 hektare. Lahan tersebut sebenarnya memang milik desa, namun persoalan tersebut semakin berkembang. Oleh karena itu, ia selaku Kepala Desa dari awal telah menunjuk tim dalam program tersebut, namun permasalahan tersebut tidak juga menemukan titik temu, namun ia siap menjalankan apa yang nantinya menjadi keputusan bersama dalam rapat ini. Masyarakat-masyarakat, kantor saya sebenarnya memang miskomunikasi, miskomunikasi yang memang mereka kekeh dengan apa yang mereka tuntut, tidak bisa kita undingkan, karena beberapa kali mereka hadir ke rumah, ke kantor juga, mereka tidak mau mundur sedikit pun dari apa yang mereka tuntut itu. Mereka menuntut biaya itu dikurangi, sementara masyarakat kita yang sudah membayar itu sudah lebih daripada 70 persen, 80 persen, mungkin persentasinya, karena sudah perhatian lebih yang melunasi. Nah, jadi kita tidak mungkin mengorbankan masyarakat yang lebih besar. Otomatis, seorang akan beresiko kalau masyarakat yang sudah melunasi yang jauh lebih banyak itu tahu bahwa salah dana yang di belakang berkurang, seorang otomatis mereka akan menyerang saya, kan itulah yang menjadi bahan-bahan pertimbangan. Nah, kemudian kami kemarin juga akan sebenarnya diundang isi, tapi kan kami tidak mengadil, karena kami masih melalui proses hukum di Kepala Isian Polis Kampar. Sedangkan anggota Komisi 1 DPRD Kampar, Mahmud Zainuri menyampaikan, yang selaku putera asli daerah Sukamaju, dari awal telah mengingatkan baik itu Kepala Desa maupun tim yang dibentuk oleh KADIS, untuk bersikap transparan dalam menjalankan program ini, agar tidak menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Namun sayangnya, hal ini tidak diindahkan. Tapi politisi muda Partai Nasional Demokrat ini, tetap berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, supaya masyarakat tetap mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang ada. Sejatinya permasalahan ini bukan masalah serius. Kalau dari awal, sama-sama kita diskusikan, sama-sama musauara desa, sejatinya selesai. Tetapi karena tidak terakomodir, tentu masyarakat berhak juga mengadu ke rumah rakyat. Tentu harus kita terima, dan harus kita cari solusi terbaik buat kebaikan umat. Kita tinggalkan sisi baik buat anak suju kita. Dan mudah-mudahan ke depannya, dengan dinamika ini, bisa selesai, bisa terakomodir, kita cari solusi terbaik, agar masyarakat sama-sama menikmati yang seharusnya hak milik mereka. Dan ini didasari oleh persoalan apa sebenarnya? Karena tidak berkeadilan. Sejatinya selesai hari ini, mudah-mudahan besok ada meeting kedua, di desa, nanti berlanjut ke camat. Saya berharap di level camat ini selesai. Dan ini sekarang, saatnya tanah ini sebenarnya sudah dibagikan atau seperti apa? Tanah sudah dibagikan, tetapi dari awal itu, belum duduk perkaranya. Dari awal. Kalau dari awal, pihak desa dan tim dan masyarakat ini bisa musawarah desa, tidak begini panjang. Berapa luas tanah ini? Luasnya 60 hektare kurang lebih. Dan rencananya akan dibagikan dengan masyarakat sejumlah berapa kakak? Tadi informasi dari Pak Kades 509. Tetapi masih banyak yang belum jadi sertifikat monijenis katanya, kemudian belum duduk perkaranya. Undian juga saya pikir harus diundi pulang. Ketua Komisi 1 DPRD Kampar Zulfan Adzmi mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi atas kedewasaan seluruh pihak yang berlihat baik dalam menuntaskan persoalan yang telah lama terjadi di tengah masyarakat ini. Dan dari hasil rapat tadi disepakati, seluruh pihak untuk mengurus terlebih dahulu status tanah tersebut. Dan kedua, apa yang menjadi permentahan dari masyarakat terkait penetapan sumbangan yang dipunggut supaya disikapi dengan baik dan proporsional. Pemohon dari masyarakat yang berhubungan dengan pemenpatan lahan 60 hektare yang memang ini disepakati dari seluruh masyarakat bahwa lahan ini tetap dimanfaatkan untuk kemeselahatan masyarakat. Jadi dalam disepakatan itu, musyawarah memfakat dari masyarakat, ini lahan akan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang memang asli kepada masyarakat suka maju. Dalam proses itu tentu ada namanya rapat yang menentukan bagaimana pola pengharapannya. Ketika dilakukan pengharapan dibentuk tim. Tim ini bekerja untuk membuat kapelingan tanah yang dibagikan ke masyarakat yang sudah disepakati siapa yang memiliki hak untuk mendapatkan itu. Setelah itu, tentu ada biaya. Biaya ini sudah sepakati juga dengan angka lebih kurang 6 jutaan lebih lah. Ini adalah untuk mulai membangun konstruktur muka lahan dan lain-lain perkembangan sawit. Dan proses perjalanan ada sebagai masyarakat berasal keberatan dengan EU dan EU. Inilah yang disampaikan sebagai masyarakat sehingga kita sengaja undang kepala desa untuk meminta keterangan sehingga nanti kita menjadi solusi atas keberatan itu. Jadi dari dapat ini, apa kesimpulan yang kita dapat? Ya, kesimpulan sudah kita sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah juga. Yang pertama, kita ingin menunjukkan arsa dari tanah ini yang 6 bulektar. Yang kali kedua, kita juga ingin pengelolaan tanah ini harus transparan. Yang ketiga, yang belum terakomodir. Kalau memang masih ada lahan yang mau dibagikan, silakan nanti diakomodir. Tapi tentu ini sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah juga. Tidak hanya dapat desanya. Nah, tentu ini mereka mengusah orang fakat lagi tim dengan desa. Apakah ini ada yang beberapa orang yang belum terakomodir ini memenuhi persyaratan tidak untuk mendapatkan tanah pembagian di desa tersebut? Nah, tentu ini kami serahkan kepada desa sepenuhnya dengan pemerintah desa dan tim. Apakah ini akan dapat lagi dari mana sumbernya kita nanti serahkan kepada desa? Kalau tidak sesuai lagi nanti kita minta camat untuk memfasilitasi. Dari pantauan rio televisi, tanpa suasana hearing ini sendiri berjalan dengan baik dan aman. Rapat dengar pendapat ini sendiri juga dihadiri camat tapung hilir Hadi Nur bersama perwakilan masyarakat desa Sukabajo. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan. Terima kasih.